Tim ini, dan ini adalah line up dari tim Persik Kediri. Ya, kita lihat di sini bagaimana. Dan lihat kita menurunkan tim terbaiknya, walaupun dengan Budi Sversono yang masih mengalami sedikit cedera. Dan kita lihat tidak adanya nama Haryanto di sini. Dengan posisi 4, ya 3, 5, 1, 3, 6, 1 justru kita lihat di sini bagaimana akan diturunkan dengan menaruh Gonzales Eloko sendiri di depan. Ya, dan kini tentunya pelatih Sergei Dubrovin dan line up Persija Jakarta. Ya, full tim dari Persija kita lihat diturunkan coach Sergei Dubrovin begitu yakin. Dan begitu prihatin akan kondisi Persija. Dan kita melihat, ya pola 4-4 dua yang diterapkan. Dan yang paling dikhawatirkan di sini justru adalah bagi lini belakang Persib duet striker lokal terbaik, yaitu Bambang Pamungkas dan Ali Yudin yang sudah mencetak lebih dari 30 gol. Dan di belakang kita melihat ada... Ya, dan pertandingan apun kickoff telah dilaksanakan. Tim Persija Jakarta memulai pertandingan. Hermana Banda dipotong tadi oleh Budi Sudarsono. Dipotong tadi oleh Ham Kamzah. Robertinho. Pada Agus Indra. Ismet Sofyan. Didapat diintercept tadi oleh Aris Budi Prasetyo. Dan kini... Ismet Sofyan diterima oleh Ali Yudin. Masih dapat dipotong tadi. Ronald Fagundes. Ronald Fagundes lewati Agus Indra. Umpan terobosan kepada Christian Eloko Gonzales. Penyelamatan yang sangat baik yang dilakukan oleh Yip Genik Etmaruk tadi. Penyelamatan yang luar biasa dari Kamaruk. Di menit-menit awal kita melihatnya begitu fokus. Dan kredit kepada Fagundes yang bisa dengan cepat menemukan pola permainan dengan memberikan sodoran tersebut kepada Eloko. Dan kini Ali Yudin. Umpan dari APEP. Masih bisa dipotong. Danilo Fernando. Sang kapten kesebelasan. Menguasai penuh bola. Peter Lipede. Husnul Yuli. Lipede Kembali. Aris Indarto. Lipede. Aris jauh ke depan. Dan kini Bambang Pamungkas kuasai. Duel dengan Aris Budi Prasetyo. Coba berkelit Aris. Ya dan wasip meniup peluit pelanggaran terhadap Aris Indarto yang dilakukan oleh Robertinho Puliara. Ya Aris Budi Prasetyo mengambil sendiri set piece atas pelanggaran yang dilakukan terhadapnya. Aris Budi Prasetyo. Peter Lipede. Ya M. Ilham kini kuasai bola. M. Ilham dengan cepat. Masih M. Ilham. Eliham rusak lewati Danilo. Kini ada Aris Indarto. M. Ilham masih M. Ilham. Masih M. Ilham lewati tiga pemain kali ini. M. Ilham. Dan cukup cermat tadi Peter Lipede. Mengintersep umpan dari M. Ilham. Bustul Yuli kejar bola. Jadi bola didapatkan oleh Fala Johnson. Fagundes kehilangan. Dan kini Aliudin dengan kecepatannya yang tinggi. Coba kirimkan umpan terobosan kepada Bambang Pamungkas. Sedikit salah pengertian tadi. Sayang sekali peluang emas terbuang sia-sia. Dan terobosan yang sangat baik. Intersepsi yang sangat bagus oleh Robertinho. Memberikan bola kepada Aliudin. Namun tampak di menit-menit awal. Sepertinya hilang komunikasi antara Aliudin dengan BP. Sehingga peluang tersebut tidak menghasilkan gol. Dan kini perlahan. Fagundes coba bangun serangan. Udi Sudarsono. Maksudnya kepada rekannya di lini depannya. Yaitu Christian Eloko Gonzalez. Sang top scorer. Aris Indarto. Mantan pemain Persija. Ataupun pemain yang lama membela Persija Jakarta. Sebelum pindah ke Persik. Dan menjadi juara di tahun lalu. Ataupun tahun 2006. Kusnul Yuli. Fagundes. Dibayangin oleh Roby. Cukup cermat Roby. Lemparan ke dalam bagi Persik ke diri. Dan kini Danilo Fernando umpan ke dalam kotak penalti. Masih bisa dihalau tadi. Dikuasai penuh oleh Mohamad Roby. Anggota timnas U23 Indonesia. Kini Ateb. Masih bisa dihalau tadi oleh Aris Indarto. Ismat Sofyan. Kembali pada Ismat Sofyan. Tinggalkan lapangan hanya lemparan ke dalam untuk Persik ke diri. Pemain senior Ismat Sofyan. Yang sudah malang melintang. Pemain asal Aceh. Yang pernah juga memperkuat tim Persija tim Jakarta Timur. Sebelum berganti menjadi Sriwijaya FC. Tidak tampak disini kita melihat Herman Abanda terjatuh. Tidak begitu jelas. Apakah memang ada benturan terhadap pemain ini. Tampaknya dia harus keluar dari lapangan untuk mendapatkan perawatan. Ataukah hanya sekedar pemeriksaan. Aris Budi Prasetyo. Aris Indarto. Back kanan Kusnul Yuli. Kesian Eloko Gonzales. Kembali dibayang oleh M. Roby. Masih Gonzales. Kusnul Yuli penetrasi ke dalam kotak penalti. Masih bisa dihalau oleh Kamaruk. Ya kita bagaimana disini? Kejajanannya sangat baik. Yang dilakukan oleh anak-anak dari Persik ke diri. Dan begitu cepatnya Kusnul Yuli overlapping ke depan. Dan membuka peluang. Namun sayang sekali Kamaruk lebih cepat memotong umpan yang diberikan. Kepada pemain-pemain yang ada di depan tadi. Tampak masih tadi mengangkat bendera. Walaupun mungkin tidak tertangkap. Mungkin merupakan sebuah pelanggaran offside yang terjadi. Terhadap Bambang Pamungkas. Sang kapten kesebelasan. Pencetak 16 gol. Di musim kompetisi reguler. Dan juga pemain yang baru dirobatkan sebagai pemain terbaik. Kopa Indonesia. Hatep. Li Pede. Li Pede Umpan Terobosan. Ya Herman Abadah. Halo bola. M Roby. Ilham. Agus Indra. Kembali Li Pede. Danilo dan Kusnul Yuli. Budi Sudarsono yang masih dibalut lututnya ataupun lutut kanannya. Budi kepada Danilo. Dan umpan dari sayap kanan kepada Kusnul Yuli. Kusnul Yuli kirimkan ke dalam kotak penalti. Eloko Gonzalez masih terlalu jauh. Dan kini Atep. Ya tadi kita lihat bagaimana Arya bahwa muda kali kedua Kusnul Yuli begitu cepat masuk ke depan Loko Overleving dan memberikan umpan yang sebenarnya sedikit terlalu tinggi untuk Eloko menyelesaikan umpan yang diberikan. Dan sayang sekali tidak bisa diselesaikan oleh Eloko Gonzalez. Ya upan kepada Erol Iba dari sisi kiri. Dan duel antara Erol. Irimkan kumpet ke dalam kotak penalti masih bisa. Mengenai kaki dari Ismet Sofian. Atep. Agus Jepang Indra. Ya sebuah benturan ataupun sentuhan yang dilakukan oleh Danilo Fernando terhadap Agus Indra tadi. Pelanggaran untuk Persija Jakarta. Sedikit terlihat memang trik ya. Namun berhasil juga Agus Indra mengelabui wasit. Ali Rins, striker mungil yang kini sudah menjadi kesayangan dari pendukung Persija Jakarta ataupun Jakmania. Karena memang sudah menorehkan prestasi yang begitu mengagumkan di musim ini. Ismet. Intercept tadi oleh Danilo. Sangat berhati-hati kita melihat para pemain Persija khususnya Ismet dalam melancarkan serangan. Dan memang berbahayanya serangan balik kilat dari Kediri ini memang harus sangat jelas padai. Apalagi kita melihat bahwa musim ini juga Persija bukanlah tim dengan rekor pertahanan terbaik. Sehingga memang suatu statik, suatu strategi yang perlu dirubah untuk putaran delapan besar ini. Dan memang ada sedikit pertanyaan mengenai sektor pertahanan dari kedua tim. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi bahwa Persija Kediri juga merupakan salah satu tim ataupun tim di delapan besar yang memiliki rekor kebobolan terbanyak. Dengan 51 gol yang bersarang di gawang Kurnia Sandi dan Wahyudi. Dan kini Eloko Gonzalez umpan 1-2 kepada Kusnul Yuli. Umpan ke dalam kotak penalti masih cukup luga si Evny Kemaruk. Ya ketiga kali kita melihat bagaimana Persik mulai melancarkan serangan dari sisi kiri. Pertahanan Persija dan peran sentral disini justru berada pada Kusnul Yuli. Namun ingatlah disini ada seorang Ronald Fagundes yang begitu rajin di 10 menit awal memberikan umpan. Dan kali ini lihatlah bagaimana mereka bisa merubah penyerangan dengan Erol Iba. Ini memang sesuatu yang luar biasa. Kita melihat perubahan strategi selama 10 menit awal dari anak-anak kediri. Peter Lipede. Centerback atau pemain yang berposisi asli sebagai centerback asal Nigeria. Danilo Fernando. Sayang sekali. Kita melihat skill yang baik dari Danilo. Cuman Erol sudah berada pada posisi offside. Ya dan inilah Erol Iba salah satu back papan atas. Sangat tipis ya. Duel antara Bambang dan Aris Budi Prasetyo. Bolang pada Ateb. Ateb umpan ke dalam kotak penalti. Di sana masih ada Peter Lipede dan kini Persija Jakarta. Agus Indra tendangan langsung ke dalam kotak penalti. Masih sanggup dikuasai oleh Wahyudi. Ya kita lihat bagaimana satu percobaan pertama dari Anak Kesija dengan syuting yang dilakukan oleh Agus Indra. Sangat baik menyusur tanah keras. Namun begitu tepat dikawalan oleh Wahyudi. Ya dan kini kembali Bambang Pamukkas. Mendapat bola di jantung pertahanan dari Persi Kediri. Berhasil dihalau tadi oleh Aris Budi Prasetyo. Momen yang penting bagi BP tentunya untuk menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu striker lokal tersubur. Dan ini merupakan ajang yang tepat. Ajang sebagai pelipur ala bagi tim Persija Jakarta untuk meraih sukses. Ya dan kini umpan ke dalam kotak penalti. Masih kembali dapat dihalau oleh Peter Lipede. Budi Sudarsono yang turun ke belakang. Budi Sudarsono yang intercept oleh Aliudin. Masih dapat dikuasai oleh Wahyudi. Ya kita lihat bagaimana hampir saja kesalahan dilakukan oleh Budi Sudarsono. Dan kita lihat bagaimana begitu cepatnya Aliudin melakukan atau merebut bola. Dan sayang sekali terlalu cepat mulai didorok sehingga gampang sekali untuk dikuasai oleh Wahyudi. Ya kita lihat sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Budi Sudarsono yang hampir saja berakibat fatal. Ya kita lihat bagaimana di sini Budi bermain dengan tidak sepenuhnya kekuatan yang dimilikinya. Dan kita lihat bagaimana kondisi kakinya yang masih cedera. Kita lihat dia melakukan dribble tentunya juga dengan kaki kiri. Dan tidak berusaha untuk melakukan dengan kaki tanam. Di situlah letak cedera yang dimilikinya. Dan ini sesuatu yang berbahaya memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Sesuatu yang sangat-sangat berbahaya bagi pemain untuk melakukan umpan satu sama lain di daerah pertahanan. Ya dan kini Ilham melakukan kesalahan dan Danilo Fernando langsung ke gawang tetapi masih sedikit melebar. Ya kembali kita melihat sebuah kesalahan yang hampir sama dari para pemain belakang bersija. Dan kali ini lagi-lagi mereka memberikan umpan peluang cuma-cuma dan Danilo sayang sekali ya tidak bisa memanfaatkan kecerobohan para pemain belakang bersija. Dan saya melihat bagaimana sebenarnya pemain dari kedua tim sedikit gugup di awal-awal menit pertandingan ini. Ya dan gugupan adalah sesuatu yang harus diatasi di babak-babak menentukan seperti babak delapan besar ini. Di mana konsentrasi penuh tentunya dibutuhkan oleh tim ataupun kedua tim yang memiliki materi pemain dengan sarap bintang ini. Agus Indra, Robertinho Puliara, umpan ke kotak penalti. Di sana ada Bambang Pamungkas langsung masih di atas mistar. Ya, kita lihat bagaimana begitu cerdiknya seorang Bambang berlari menjauh ke arah tiang kedua. Dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik oleh Robertinho Puliara. Kita lihat di sini penempatan posisinya sangat baik namun memang sayang. First time shooting tidak begitu terarah dan bola terlalu melambung jauh. Kini kembali Persija mulai bangun serangan. M. Robby, pemain yang dapat bermain di semua posisi di lini belakang. Fagundes. Fagundes dengan skillnya. Berikan pada Kusnul Yuli. Berikan pada Fagundes pemain asal Uruguay ini. Sangat baik. Fagundes. Lepas dari kawan Ilham. Di PD gini. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Persija ke diri. Kusnul Yuli. Kini Danilo Fernando Sang Playmaker langsung ke dalam kotak penalti luar biasa. Kusnul Yuli. Fantastik. Kita lihat tendangan jarak jauh dari seorang Danilo Fernando. Gol ke-6 dari Sang Brasiliano. Berrobek kawan Persija di awal pertandingan 8 besar grup 2. Sebuah tamparan keras bagi Persija Jakarta. Sekaranglah baru kita akan melihat pertandingan yang seru. Pertandingan yang berkelas. Dan pertandingan perang mental antara Persija dan juga Persik. Ya, kita lihat bagaimana di sini. Satu usaha percobaan yang dilakukan oleh Danilo. Sangat-sangat baik. Namun kita lihat di sini. Sebelum bola menyentuh net jaring gawang daripada Kamaruk. Kita lihat bola lebih dulu memantul. Ya, di sinilah tingkat kesulitan. Ya, pada saat bola memantul tidak dapat dijangkau oleh Kamaruk. Sehingga bola masuk ke gawang Kamaruk. Sebuah kondisi yang sangat tidak diduga. Diawali oleh skill individu yang sangat luar biasa oleh Danilo Fernando. Yang kini merobek Jalaiat Gini Kemaruk untuk keunggulan bersik ke diri atas Persija Jakarta. Satu nol. Ya, dan kini kembali Danilo Fernando langsung ke depan. Masih dapat di intercept oleh Herman Abanda. Dan kembali Danilo Fernando. Ya, di sini kita lihat bagaimana begitu rapunya lini pertahanan sebelah kiri daripada Persija. Yang kita lihat di sini ditempati oleh seorang M. Roby yang memang kerap sekali dipindah-pindah posisi oleh lati daripada Persija. Dan apabila ini memang usaha uji coba atau mencoba Roby di sini, ini sangat riskar. Karena ini adalah lapan besar. Sangat menentukan mereka harus menang di dalam pertandingan, setiap pertandingan. Dan saya melihat di sini posisi ini lebih pantas untuk dibayangkan oleh Pangkali maupun juga mungkin Mulki. Dan kini Ismet Sofyan melakukan overlap ke depan. Umpan ke tengah, tetapi tidak ada rekannya di sana. M. Ilham. Lipede buang bola. Lugas sekali kita melihat para pemain belakang Persija. Lipede khususnya yang turun dalam pertandingan ini. Begitu superior ya di belakang. Dan belum terlihat sebenarnya aksi-aksi dari kedua striker lokal terbaik BP dan Ali Ubin. Memang diperlukan pelayan yang tepat bagi kedua pemain ini. Masih dapat dihalau tadi upan dari Atep oleh Fala Johnson. M. Ilham. Ya, tackling. Waktu tidak menyupluid. Tanda sebuah tackling bersih yang dilepaskan oleh Fala Johnson tadi. Jadi ham-kham bisa. Belah dikuasai oleh Ismet. Ateb. Ya, duet antara Ateb sesuatu yang ditunggu-tunggu dengan Errol Iba dan Kini. Ismet Sofian umpan ke dalam kotak penalti. Masih terlalu jauh bagi rekannya. Disambut oleh Kusnul Yuli. Ya, ekspresi dari Sergei Dubrovin. Seorang pelatih memang yang cukup jenius kita melihat menangani Persija hingga saat ini. Membawa Persija lolos hingga ke babak-babak akhir Piala Indonesia. Di mana mereka hanya menempat di tempat ketiga. Namun memang sebuah pencapaian yang baik. Dan kali ini kembali mereka memiliki peluang untuk menjadi juara Liga Indonesia. Dan sangat menarik untuk melihat bagaimana mereka merespons keunggulan dari Persija ke diri. Ya, baru saja kita tahu bagaimana tackle yang begitu keras. Yang memang tidak ada sedikitpun pelanggaran yang diberikan oleh Wasid. Dan memang kita di sini masih dalam batas-batas mungkin norma-norma yang memang tidak harusnya diberikan pelanggaran. Ya, tampak pemain sedikit mempertanyakan. Dan kini, dan ia begitu melakukan perubahan strategi ataupun? Ya, terlihat memang di sini. Apabila saya tidak salah, saya melihat bahwa di sini mungkin ada kemungkinan bahwa Budi yang sangat riskan diturunkan. Akhirnya mungkin akan ditarik oleh Jeffrey Dwi Hadi. Dan memang jelas sekali bahwa Budi Sudarsono di pertandingan ini. Dengan kaki kanan ataupun lutut kanannya yang terbalut perban. Yang hampir saja melakukan operan yang berbahaya di dalam daerah pertahanannya sendiri tadi. Dan gini Bambang Pamungkas. Sang Kapten Kesebelasan Bambang Pamungkas. Wahyudi. Cukup baik, Robby. Ya, dan M. Ilham dari sayap kiri. Penetrasi kepada Ali Udin. Bambang Pamungkas lewati satu pemain. Dan tampaknya wasit meniup peluit pelanggaran yang dilakukan oleh Aris Budi Prasetyo tadi. Ya, satu pelanggaran saya pikir yang sangat berbahaya kita. Bagaimana sedikit sekali dari kotak final itu. Dan disinilah pelanggaran yang dilakukan. Ya, memang terlihat Aris Budi mengganggu, menendang kaki daripada Bambang. Dan ini pelanggaran apabila bisa dioptimalkan, menjadikan peluang, bahkan menjadikan gol. Bahkan ini adalah suatu kerugian untuk bersih ke diri. Ya, tentunya ini merupakan jarak yang disukai oleh pemain seperti Bambang Pamungkas dan Ismet Sofyan. Keduanya dikenal memiliki spesialisasi sebagai penendang bebas. Dan banyak sudah menghasilkan gol-gol bagi tim mereka. Tampak kuasit mengatur pagar pemain dengan jarak yang sesuai, yaitu 10 yard dari bola. Kita lihat ada Hamka, Ismet dan juga Bambang Pamungkas menghadapi bola. Ismet Sofyan sedikit melebar dari gawang. Ya, kita lihat bagaimana akurasi sangat baik yang dilakukan oleh Ismet. Namun sedikit sekali melenceng dari tiang gawang atau gawang yang dijago oleh Wahyudi. Baik sekali akurasi sebenarnya namun masih sedikit terlalu tinggi. Dan Ismet Sofyan, pemain yang di awal karir adalah merupakan seorang striker yang kini diplot sebagai salah satu back kanan terbaik di Indonesia. Pak Gulias, dengan skill-nya yang luar biasa. Baik sekali kolaborasi antara pemain Uruguay yang saat ini dengan Danilo Fernando. Jarang sekali kita melihat kombinasi yang baik antara kedua pemain asal Amerika Latin dan kedua pemain nilai yang menjadi kunci serangan dari Persik ke diri. Baik di Liga, pada saat Liga Regular dan juga kali ini di Lapan Besar. Lihatlah bagaimana mereka bisa bekerja sama di Liga Tengah. Bahkan para pemain lokal juga ikut mengikuti rama kedua pemainnya suatu aset yang sangat besar kedua pemainnya bagi Persik. Ya Budi Sudarsono, berikan pada El Loco Gonzales pelanggaran yang dilakukan oleh Herman Abanda tadi. Ini Persik memiliki kesempatan dari situasi setis. Situasi yang juga bisa saja berbahaya mengingat ada Danilo Fernando dan Ronald Fagundes di sana. El Loco Gonzales ternyata 31 gol di Liga Indonesia. Dan Danilo Fernando kembali dengan tendangan keras tetapi kali ini masih bisa dikuasai oleh Kemaruk. Luar biasa kita lihat teknik dari seorang Danilo Fernando. Bagaimana ia dengan begitu percaya diri melakukan tendangan jarak jauh, tendangan bebas dengan jarak yang sungguh jauh, hampir saja di sini. Kemaruk melakukan kesalahan fatal namun kita melihat keadaan tetap satu-satu bagi Persik. Dan sangat menarik kemudian bagaimana para pemain Persija sebenarnya tambah grogi dengan ketertinggalan ini. Ismet dengan baik lewati Lipede. Ismet kirimkan umpan. Masih dapat ngalau ataupun menyentuh kepala dari Erol Iba menghasilkan sepak pojok bagi Persija Jakarta. Sayang sekali Arya kita lihat memang gerak tibu daripada Ismet sangat baik. Dan memang kita lihat Erol Iba begitu juga cepat untuk memblok passing atau crossing yang akan dilakukan oleh Ismet tadi. Dengan penuh konsentrasi Ismet Sofyan. Ismet Sofyan sundungan dari Hamka Hamzah. Ya sayang sekali kita melihat bagaimana Hamka Hamzah sebenarnya sudah bebas. Tapi tidak bisa menemukan jala gawang. Dan inilah yang harus dioptimalkan Persija ya dari posisi set-piece. Karena kita melihat dengan tanpa hadirnya seorang kapten sebelasan seperti Haryanto. Ini seharusnya sudah menjadi gol kita lihat dari Hamka Hamzah. Pemain yang kembali menemukan jati dirinya dalam bermain bagi tim Ibu Kota Persija Jakarta. Ya tampak pelanggaran terhadap Danilo Fernando. Kendangan bebas untuk persik ke diri. Langsung cepat pada Kusul Yuli. Dari sayap kanan berulang kali Kusul Yuli. Masih Kusul Yuli. Berusaha kelabu ilham. Buang bola tadi ilham. Kembali lemparan ke dalam. Pak Gundes. Kembali meninggalkan lapangan oleh ilham. Budi Sudarsono. Aris Budi Prasetyo. Ada Robertinho. Ateb. Lipede. Aris Indarto. Terbaik. Kita lihat tadi situasi yang sangat fatal apabila tadi. Aris tidak bisa mengontrol bola dengan baik. Ya skill yang ditunjukkan oleh Aris Budi Prasetyo tadi. Amka kepada Ali Udin. Bisa kuasai bola. Ali Udin dalam kotak penalti. Ali Udin masih kuasai bola. Dan gol Ali Udin. Goal. Gila sekali ya Arya. Kita lihat bagaimana begitu kelasnya Ali Udin melakukan dribble. Dan kita lihat bagaimana kesalahan dilakukan oleh Fala Johnson pada saat dia terpleset. Dan kita lihat satu kesempatan yang dimiliki Ali Udin. Akhirnya dia dapat mengalami gol. Memberikan gol pada Persija 1-1 untuk Persija dan Persija Kediri. Goal yang menyamai torehan gol Bambang Pamungkas. A16-A16. Dan sungguh seorang striker yang sangat diharapkan bisa juga bermain produktif bagi timnas. Dan lihatlah bagaimana skill. Bagaimana finishing dari seorang Ali Udin. Sambelut orang mengatakannya. Dan inilah yang dibuktikannya. Dengan ketajamannya seorang Ali Udin. Pemain yang sangat baik. Di lini depan bersama Bambang Pamungkas. Iya, gola yang sangat berkelas. Bagaimana Ali Udin mampu melewati kolong daripada Aris Budi. Eh, kita lihat Aris Indar itu. Bagaimana kita nomplesing bola ke tiang jauh. Dan inilah tingkat ketenangan yang sangat-sangat tinggi yang dimiliki oleh Ali Udin. Dan kini kembali Persija Jakarta bangun serangan. Dia oleh-oleh atap ke dalam ketak penalti. Masih ada Aris Budi Prasetyo. Mohamad Ilham. Agus Indra. Atep tenangan langsung ke dalam gawang. Baik sekali inisiatif dari Atep. Salah satu pemain muda kita. Dan kita melihat visi yang luar biasa dari Atep. Menunjukkan bahwa mereka tambah percaya diri sekarang. Setelah berhasil menyamakan kedudukan. Lihatlah bagaimana aksi individu dari M. Ilham. Dalam merobek sisi pertahanan Persija dari Saif Kiri. Ya, tampak tadi duel. M. Ilham. Terpaksa wasit harus meniup luit. Karena Aris Budi harus melakukan pelanggaran terhadap ruang gerak. Ataupun gerakan dari M. Ilham tadi. Ya, memang kita bagaimana telah sekali. Aris Budi melakukan teklik terhadap M. Ilham. Dan disini adalah posisi yang begitu-begitu baik juga. Kita mengingat bahwa ada posisi yang sama. Seorang Ismet Sof yang pernah mencetak gol kegawang Sriwijaya. Dan kini tentunya Ismet yang juga memiliki spesialisasi dalam tendangan bebas ataupun set-piece. Yang sudah mencetak empat gol sejauh ini. Kembali kirimkan umpat ke dalam kotak penanti. Hampir saja gol Ismet Sofyan. Dan spektakuler kita melihat penyelamatan dari keeper Wahyudi. Dan kredit poin bagi Ismet yang memiliki kepercayaan diri tinggi. Lihatlah bagaimana ia melakukan teknik tenangan tersebut. Yang hampir saja menghasilkan gol. Dan kredit poin bagi kedua pemain dalam aksi tersebut. Dan kredit serpakan pojok. Yang dia benar-benar Ismet Sofyan ke dalam kotak penalti adalah Pak Gundes disana halo bola. Atef. Kirimkan pada Ismet kembali dari sahib kanan. Ismet ke dalam kotak penalti. Terlalu jauh. Ada Aliudin. Tidak begitu sempurna menguasai bola tadi Aliudin. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persik Kediri. Pemain yang tentunya bertambah nafsu untuk mencetak gol. Dan BP pun kita melihat. Sepertinya mulai bergairah untuk mencetak gol juga ke gawang Persik Kediri. Memang sungguh pertandingan yang luar biasa. Pertandingan yang sepertinya akan menghasilkan lebih banyak gol lagi. Dan tentunya kita harapkan akan lebih banyak gol lagi yang tercipta pada pertandingan. Yang memang berjalan begitu seru pada sore hari ini. Banjir gol tentunya Arya. Fagundes. Intercept oleh Robby. Meninggalkan laman pertandingan. Kusul Yuli. Sini berganti kini kedua tim melakukan serangan. Fala Johnson. Masih dapat dengan baik tadi Robby. Berikan pada Ilham. Ilham dikejar oleh Aliudin. Kembali Aliudin. Merobek pertahanan dari Persik Kediri. Namun cukup baik Fala Johnson. Dengan Isman Jasilmei. Asisten pelatih dari tim Persija Jakarta. Yang memang terap. Atau lebih sering memberikan instruksi kepada pemainnya. Kembali Persija lancarkan serangan. Ismet Sofian dengan baik pada Atep. Di sayap kanan. Atep penetrasi dalam kotak penalti. Ada Fagundes. Intercept. Bola belum meninggalkan lapangan permainan. Atep. Ismet Sofian di dalam kotak penalti. Dan kembali Aris Budi Prasetyo halau bola. Kepala Johnson. Ambil oleh Robby. Kini Robby penetrasi ke dalam. Robby. Tidak dianggap langgaran oleh Wasit tadi. Duel Gonzalez. Budi. Kini Silih berganti kembali Agus Indra. Robert Tino. Sang playmaker. Atep. Kepada Robert Tino. Robert Tino ke dalam kotak penalti. Masih kuasai bola Robert Tino. Uppan ke dalam. Wah Yudi. Masih sanggup menguasai bola. Ya kita lihat bagaimana setelah gol terjadi tadi. Kita lihat bagaimana sebalik Anak Persija. Begitu antusias melakukan penyerangan. Dan mereka begitu berambisi. Dan kita lihat bagaimana kerjasama yang sangat baik dilakukan Anak Persija. Dan umpan yang diberikan sebenarnya cukup baik. Namun kita lihat bagaimana begitu cepatnya Wah Yudi menghalau atau menangkap bola yang diberikan kepada Aliyudin tadi. Ya kita melihat bagaimana menyesalnya tentunya. Tidak berhasil terjadi gol bagi Persija. Dan kita melihat tim dari Ibu Kota ini mulai menemukan jati dirinya dalam bermain. Dan Danilo Fernando kembali lepaskan tendangan jarak jauh. Yang dapat dihalau tadi oleh pemain belakang dari Persija hanya tendangan penjuru. Ya kemampuan yang dimiliki oleh Danilo kita bilang bagaimana. Kembali syuting lagu. Namun memang ketulan masih bisa diblok oleh Abad. Dan akhirnya sia-sia lah tadi keluar. Ya dan tampaknya cedera yang menghantui Budi Sudarsano. Membuat ia terpaksa dikeluarkan ataupun ditarik keluar dan digantikan oleh Jeffrey Diwihadi. Kini ke dalam kontak penalti. Ada Errol. Ya duel. Masih dapat dihalau tadi oleh pemain belakang Persija. Ronald Pagundes. Berusak kelabui. Masih cermat tadi Kemaruk. Duel atap dan pemain yang baru masuk yaitu Jeffrey Diwihadi. Usnul Yuli. Kedepan langsung. M.A. Banda. M. Roby Peter Lippede. Oh sayang sekali Lippede. Kita melihat pemain yang tiba-tiba muncul dari belakang. Melakukan tendangan cannonball di sini. Dan kita melihat inilah yang dibutuhkan oleh Persik apabila mereka ingin mencetak gol lagi. Yaitu pergerakan dari lini kedua atau lini paling terakhir, lini belakang. Seperti apa yang ditunjukkan di PD yang tiba-tiba muncul. Sesuatu yang memang sangat disayangkan peluang yang seharusnya terjadi gol bagi Persik. Errol dengan skill-nya yang baik. Masih Errol. Duel dengan Ateb tadi. Memparan ke dalam bagi Persik ke diri. Satu-dua Errol dan Fagundes Errol kilim ke dalam kotak penalti. Di sana sudah menunggu Danilo. Dapat dihalo oleh Roby. Kini Ilham. Buang ke depan. Tinggalkan lapangan. Lemparan bagi Persik. Jeffrey Dwi. Lipede. Aris pada Pala Johnson. Pala dari sisi sebelah kanan. Berikan pada Danilo. Lepas kontrol. Robertinho dihalangi tadi. IPD yang terlihat semakin naik membantu penyerangan. Khusnul Yuli. Kumpan ke depan oleh Fala Johnson. Dengan sempurna kemaru. Ya memang kita lihat bagaimana begitu rapatnya masih pertahanan anak-anak Persija. Sehingga begitu sulitnya. Pemainan dari Persik ke diri yang terpenembus. Dan disinilah kita lihat bagaimana kedua sayap daripada Persik ke diri. Begitu 2-9 lakukan crossing-crossing. Namun kita lihat memang masih belum begitu terarah dengan baik. Mengarah kepada Elongo Gonzalez. Yang kita lihat masih minim sekali pasukan kepada dirinya. Sehingga dia tidak sama sekali terlihat mempunyai peluang. Dua lapangan tengah. Fagundes. Dan kini Atet. Coba sprint. Ada Aris Indarto. Erol. Fagundes. Dengan sangat baik Fagundes. Masih kuasai bola Fagundes. Kepada Erol kembalikan. Dari sisi kiri umpan ke dalam kotak penalti. Di sana masih ada Ilham yang buang bola. Atet. Robertinho. Menangkan duel dengan Lipede. Kini kembali Persik coba untuk bangun serangan. Kepada El Loco. Maksudnya begitu kokoh. Abanda. Dan pelanggaran. Ataupun mengangkat kaki terlalu tinggi tadi. Oleh Agus Indra. Ya. Kita lihat bagaimana posisi wasit yang sangat tepat. Dengan terjadi pelanggaran ketika ini. Ya. Memang terlalu tinggi. Agus Indra mengataki. Dan sangat berbahaya. Tentunya terhadap wajah. Apabila mengenai wajah dari JV Dwi Hadi. Kita lihat spesialis dari situasi setis. Ronald Fagundes. Ya. Ronald Fagundes coba lepaskan tenangan jarak jauh. Masih tepat dalam pelukan kemarung. Baik sekali di sini kita melihat Fagundes hanya mencobolnya tersebut. Namun sayang sekali tidak ada power di tenangan tersebut. Dan masih satu sama pertandingan ini. Dan kita melihat Kamarung pun sepertinya tidak begitu bekerja keras. Karena setelah kemasukan satu gol. Para pemain belakang tersebut sepertinya. Sudah bersatu dalam menghalau setiap serangan Persik yang masuk ke daerah penalti mereka. Dua lapangan tengah. Dan bola menyalakan lapangan permainan. Pemain pengganti tadi Jeffrey Dwi Hadi. Dan ini adalah pemandangan dari Bench Persik Kediri. M. Ilham kini melakukan inisiatif penetrasi dari sayap kiri. M. Ilham duel dengan Kusul Yuli masih kuasai bola. M. Ilham meliuk-liuk. Iya cepat sekali gerakan seorang M. Ilham. Kita lihat bagaimana dia begitu cepat juga untuk turun melakukan pertahanan. Membantu pertahanan. Dan begitu cepat juga untuk naik melakukan serangan. Saya pikir di sini betah kekuatan juga dari lini sebelah kiri Persik. Bola dari kaki Robby. Salah oper tadi. Kuasai oleh Jeffrey Dwi Hadi. Pak Kundes dari lapangan tengah dengan baik. Berikan pada Kusul Yuli. Tinggalkan lapangan. Rajin sekali Kusul Yuli. Kita melihat selalu menyisir dari sisi kanan. Sayap Persik. Hamka Hamza sendiri harus turun gunung. Masuk ke lini tengah untuk menghalau setiap perdasaan dari Kusul Yuli. Kusul Yuli dari sang Wasid. Tidak jelas ke siapa kartu gunung tersebut. Iya memang tadi terlihat pelanggaran dilakukan oleh Hamka. Namun saya melihat di sini pelanggaran sebenarnya tidak terlalu keras. Namun memang keputusan Wasid. Mungkin berkata lain ya. Di sini kita lihat Jusul Yuli tidak begitu keras. Namun ya Wasid telah mengeluarkan kartu kuning. Dan tidak bisa lagi untuk dibantau oleh seorang Hamka. Iya dan ini adalah kartu kuning pertama sepanjang pertandingan. Dan kini kumpan oleh Aris Budi Prasetyo. Dalam kotak penalti ada Pak Kundes di sana. Kembali duel antara Ismet Sovian dan Pak Kundes. Herman Abanda jauh saja buang bolak. Duel lapangan tengah masih terjadi. Kini Robertinho Pugliara pemain asal Talleres Cordoba, Argentina. Dan meninggalkan lapangan permainan. Pemain yang tampaknya dikunci di babak pertama ini. Kita melihat bagaimana tugasnya dipediakan menjaga. Pergerakan dari seorang Robertinho Pugliara yang menjadi sebuah engine room dari Persija. Kembali meninggalkan lapangan pertandingan Robertinho. Iya dan kini serangan berusaha dilakukan ataupun dibangun oleh tim Persik Kediri. Dan Nilo Fernando sang pencetak gol di menit ke-15. Bagi Persik Kediri tadi, kini kuasai bola. Masih sang kapten dan Nilo Fernando. Peter Lippede tendangan jarak jauh dapat ditepis oleh Yevgeny Kemaruk. Baik sekali kita melihat tepisan dari Kemaruk. Yang begitu fokus dalam menghalau tendangan tersebut. Dan Lippede sekali lagi ini. Peter Lippede yang justru melancarkan tendangan tersebut. Pemain yang memiliki instin seorang striker saya pikir. Dan penyelamatan yang gemilang oleh Kemaruk. Sepak pojok dalam kotak penalti. Terusah dialog tadi oleh Hamka. Kini Erol masuk ke dalam kotak penalti. Cukup cermat Atep. Kini cepat lancarkan serangan balik Atep. Kepada Robertinho. Dan dari sebelah kiri ada Bambang Pamungkas. Sangat baik kepada M. Ilham. Masih dari sayap kiri. Ilham ke dalam kotak penalti. Masih tepat dalam pelukan penjaga Gawah Yudi. Ya, terlihat bagaimana begitu cepatnya gerakan dari Robertinho. Seorang gelandang playmaker dan juga pekerja di tengah. Memberikan umpan kepada Bambang. Dan Bambang memberikan kembali umpan kepada Ilham. Namun sayang Ilham mengambil keputusan membuat syuting dari jarak jauh. Namun syuting masih terlalu pelan menurut saya. Dan kini Danilo Fernando sang pencetak gol. Berbaik. Tabui satu tendangan langsung. Masih melebar. Baik sekali di sini kita melihat visi dari seorang Brasiliano. Danilo Fernando. Yang pencetak gol. Pembuka di partai. Lihatlah bagaimana tenang-tenang. Namun sayang sekali tidak akurat. Dan inilah sebuah pergerakan. Tiba-tiba dari lini kedua Persik yang sangat berbahaya. Coach Daniel Rukito pun sepertinya mengupload. Ya kita melihat ia pun memberikan penghargaan aksi dari Danilo tersebut. Kembali sayap kanan. Permainan antara Gusul Yuli dan Pagundes. Pagundes tendangan langsung. Masih ada di atas Mistar dari Kemaruk. Ya kita lihat lagi-lagi kebocoran dari sebelah kiri pertahanan Persija. Begitu gampang dimanfaatkan oleh pemain Persija. Kita lihat syuting sangat keras dengan kaki kiri. Namun masih melampaui jaring net daripada Kamaruk. Sepertinya terbangun para pemain Persik. Ya tampaknya Wasid sudah meniuk peluit. Tanda pertandingan babak pertama sudah berakhir. Dan saat ini skor adalah ataupun masih satu sama bagi Persik melawan Persija Jakarta. Dan jangan kemana-mana pemirsa. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih telah menonton!